Hai semuanya, selamat datang di channel youtube Denyelisius Di video kali ini aku mau buat bolu pisang kukus Seperti beberapa hari lalu ya Setelah aku posting di facebook dan banyak pertanyaan seputar bolu pisang Jadi mau aku buatkan video lebih detail tentang tips membuat bolu pisang Ada beberapa tipsnya buat temen-temen supaya bisa membuat bolu pisang kukus Yang montok, berserat, dan anti kempes Jadi tips yang pertama itu pemilihan jenis pisang ya Sepengalaman aku pisang yang bagus untuk dibuat bolu Itu biasanya pisang raja, pisang ambon, dan yang aku pakai sekarang ini pisang lumut Jadi ini contoh pisang raja dan pisang lumut yang udah mateng Pernanya udah mulai kehitaman ya Dan pisang yang udah mateng ini justru bagus untuk dibikin kue Akan membuat cita rasa kue lebih terasa juga akan membuat teksturnya lebih lembut Meskipun kulitnya udah kehitaman tapi dalamnya ini masih bagus dan masih bisa buat dibikin bolu Kita kupas kulitnya dan buang bagian yang udah gak bagusnya ya Selanjutnya kita lumatkan pisang pakai garpu seperti ini sampai halus ya Kalau temen-temen mau lebih halus pisangnya bisa di blender Tapi menurut aku lebih enak dilumatkan pakai garpu seperti ini Terat pisangnya akan lebih terlihat dan tekstur pisangnya juga lebih terasa Sampai halus seperti ini Ini udah cukup ya Lalu kita sisihkan Kemudian siapkan 2 butir telur Aku pakai telur yang agak besar ya Lalu masukkan gula sebanyak 8 sendok makan Aku pakai gula pasir biasa ya Bukan pakai gula palm Lalu aduk Aku pakai kocokan manual ya Bisa pakai garpu Atau kalau temen-temen mau bisa pakai mixer Pakai kecepatan rendah aja Kocok sampai gulanya larut Kalau gulanya udah mulai larut Kemudian kita masukkan tepung terigu sebanyak 11 sendok makan Aku pakai tepung terigu protein sedang ya Segitiga biru Sebaiknya temen-temen pakai takaran tepung yang sesuai resep ya Soalnya kalau tepungnya kebanyakan Itu akan menyebabkan tekstur kue menjadi padat dan kurang lembut Sebaliknya jika tepungnya kurang atau terlalu sedikit Bisa menyebabkan kue menjadi kempes atau ambles nantinya Kemudian kita ayak supaya nggak ada tepung yang menggumpal Lalu masukkan 2 sendok makan susu bubuk Aku pakai susu bubuk vanila ya Lalu masukkan setengah sendok teh garam Dan baking soda Aku pakai merek kupu-kupu Tambahkan 1 sendok teh Untuk baking soda jangan kebanyakan ya Sesuai resep aja Kalau kebanyakan nanti kuenya bisa pahit Kemudian kita saring Supaya nanti hasil adonannya halus Tidak ada bahan yang menggumpal Lalu aduk sampai rata Kemudian masukkan pisang yang tadi udah kita haluskan Lalu aduk lagi sampai tercampur rata Kira-kira seperti ini Ini udah bagus ya Hasilnya kental Lalu masukkan 10 sendok makan minyak sayur Untuk minyak sayurnya juga jangan terlalu banyak Atau terlalu sedikit ya Karena kalau ngasih minyaknya kurang Bisa menyebabkan bolu jadi serat atau kurang lembab Kalau kebanyakan juga gak bagus Bisa bikin bolu kita jadi berminyak Kemudian aduk lagi sampai minyak dan adonannya tercampur Selanjutnya aku mau mengaduknya pakai spatula Untuk memastikan gak ada bahan yang menggumpal Nah hasil adonannya seperti ini Kental dan ini udah bagus tercampur rata Dan siap untuk dimasukkan ke dalam loyang Aku udah siapkan loyang Aku pakai loyang diameter 18 cm Menentukan ukuran loyang itu penting ya teman-teman Kalau teman-teman pakai 2 telur Pakai loyang ukuran 18 cm Supaya nanti hasil kuehnya tinggi dan montok Jangan pakai loyang ukuran terlalu besar Nanti kuehnya akan terlihat pendek Loyangnya udah diolesin mentega Dan ditaburi tepung terigu Supaya gak lengket Kemudian masukkan adonan ke dalam loyang Jadi sesuaikan ukuran loyang Sama banyaknya adonan yang kita buat ya Kalau mau hasil kuehnya terlihat tinggi dan menu-menu Adonannya udah siap kita kukus Sebelumnya jangan lupa siapkan dulu kukusan Dan pastikan airnya sudah panas dan mendidih ya Kukus pakai api kecil Supaya nanti kuehnya mengembang perlahan-lahan Kalau pakai api besar Nanti kuehnya jadi cepat naik Tapi nanti pas diangkat jadi kempes atau ambles Kalau pakai panci biasa seperti ini Jangan lupa atasnya dialasi sama kain Supaya uap air tidak menetes langsung ke kueh Kemudian kita kukus kuehnya selama 45 menit 45 menit kemudian Kita lihat kuehnya terlihat mengembang ya Lalu kita tes tusuk seperti ini Kalau udah gak ada adonan yang nempel Berarti kuehnya udah matang dan siap diangkat Nah ini kuenya udah matang Kita angkat Tunggu sampai agak dingin Lalu kita keluarkan kuehnya dari loyang Loyangnya udah mulai hangat ya Lalu kita angkat Kita balik kuehnya Nah hasilnya seperti ini Hasil bolunya tinggi dan montok Kelihatan kan bintik-bintik hitam ini Dari serat pisangnya Di postingan yang kemarin Ada yang nanyain Katanya bolu pisangnya dimasukin seres ya Atau dikasih coklat bubuk Jadi gak sama sekali ya teman-teman Ini asli dari serat pisangnya Warna yang kecoklatannya juga Bukan dari bubuk coklat Atau dari gula palem ya Ini asli dari buah pisangnya sendiri Ini hasil kuenya kokoh Gak kempes Saya sentuh seperti ini Adonannya gak kempes ya Ada yang bertanya juga Kenapa katanya kalau bikin kue Bagian atasnya suka basah atau gak kering Bisa jadi itu karena kebanyakan gula ya Sekarang kita potong Dan lihat bagian dalamnya Bagian dalamnya seperti ini Lembut banget Ini masih hangat ya Serat-seratnya kelihatan Ini dari serat pisangnya Bolu pisangnya empuk Dan terasa sekali rasa pisangnya Dan ini alami tanpa aku masukkan pasta pisang Manisnya pas Gak leneng kalau orang Sunda bilang mah Bisa teman-teman coba di rumah ya Kalau teman-teman mau kuenya dipanggang Juga bisa Tapi kalau dikukus Itu hasilnya jadi lebih lembab ya Ini rasanya recommended ya Bisa untuk dijual lagi Untuk harga jualnya Sesuaikan sama modal yang dikeluarkan Dan harga pasaran di daerah masing-masing Oke sekian video kali ini Semoga tips-tipsnya bermanfaat ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya